Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Namun Budaya Perkenalkan saya Niaman Darte Kepala SMA Negeri Balimanara Tama-tama Mari dan kintinya Kita mengaturkan penjabat Setiaan Wabarakatuh Karena atas asum ketua Kita semua diberikan Kesehatan, kekuatan Dan kebahagiaan untuk bisa bertemu Pada Pekiatan arahan Kepala Sekolah Ketang Pemenangan lingkungan sekolah Saya telah menjadi guru Sejak tahun 1988 Jadi sampai hari ini Sudah hampir 32 tahun Atas nama keluarga besar SMA Negeri Balimanara Saya mengucapkan selamat datang Kepada seluruh persetadir baru Tahun pelajaran 2020-2021 Di SMA Negeri Balimanara Yaitu sebuah sekolah Yang khusus didirikan untuk Anak-anak tamatan SMP dan MTS di Bali Yang berasal dari keluarga miskin Tugas kami di sekolah Bagaimana anak miskin ini Kalian yang tidak punya kemampuan Di bidang akademik yang cukup bagus Kami akan cerdaskan Sehingga satu saat nanti Kalian menjadi generasi emas Yaitu generasi yang mampu Bersaing di era global Mampu mengatasi segala permasalahan Yang terjadi akibat persaingan yang sangat ketat Anak-anak semuanya Yang Bapak banggakan Sesungguhnya Tanggal 13 Juli ini Adalah merupakan awal Kalian masuk ke sekolah Yang dulu Kalian mesti ingat waktu di SMP Ada namanya MPLS Masyarakat Pengendalian Lingkungan Sekolah Itu sesungguhnya Kita lakukan dulu secara tetap muka Tetapi anak-anak Ada satu put mengatakan bahwa Setiap orang ada jamannya Dan setiap jaman ada orangnya Nah, kalian sekarang Pas pada jamannya Terjadi pandemi COVID-19 Dan siapakah orangnya Kalianlah semua orangnya Oleh karena itu Dengan COVID-19 ini Tidak bisa kita melakukan Pengendalian lingkungan sekolah Secara langsung ke sekolah Tapi harus kita tetap laksanakan Dengan pola, model, dan cara-cara baru Karena sesuai dengan naran Bapak Sekda kemarin Bahwa sekolah tidak boleh pernah berhenti Di jaman pandemi COVID-19 ini Sekolah tetap produktif Tetapi tetap mengutamakan keselamatan Untuk lapisan saya kepada anak-anak semuanya Selalu ingat pesan-pesan Kesehatan Protokol kesehatan Yang telah tersebar hampir di turun media sosial Saya harapkan kalian semuanya disimpin Anak-anak semuanya Kegiatan pengendalian lingkungan sekolah Itu adalah sebuah kegiatan hari pertama Kita masuk ke sekolah Untuk apa? Untuk mengenalkan program sarana-parasaran sekolah Cara belajar Penanaman konsep pengendalian diri Dan pembinaan awal tentang kultur sekolah Ada tujuan utama yang ini capai Pada kegiatan PLS ini Yang pertama adalah mengenal potensi diri Bapak berharap kalian semuanya nanti Mengisi form ekstra kurikuler Sesuai dengan passion Sesuai dengan potensi Dan jika ada di luar daripada Kegiatan ekstra kurikuler Potensi imu Mohon juga untuk disampaikan Sehingga kami bisa ketahui Kami bisa gali Dan kami akan Fasilitasi untuk kembangkan Sehingga menjadi maksimal Dan itulah salah satu cara Nanti kalian bisa hidup di masyarakat Kemudian yang kedua adalah Membantu kalian bisa beradaptasi Kalian ingat dengan teori evolusi dari ruing Jadi kalau seorang makhluk Tidak bisa beradaptasi Ada dua kemungkinan Pertama dia mati Dan kalau terus juga yang lainnya Tidak beradaptasi Maka kemungkinan dia akan punah Kita baca di Buku-buku Banyak makhluk yang ada Gambarnya, fotonya Tetapi sekarang tidak ada Itu artinya Mereka yang tidak mampu beradaptasi Oleh karena itulah Maka kalian Kami latih di sekolah Untuk mampu beradaptasi Sehingga kalian tetap bisa eksis Dan tetap untuk bisa Mengembangkan potensimu Dan meraih cita-citamu Nanti di kemudian Kemudian yang ketiga adalah Menumbuhkan motivasi Nanti kalian dengan Melihat teman-temanmu Yang datang dari seluruh Bali Dan juga nanti kalian Bisa mendapatkan informasi-informasi Dari guru-guru Atas petunjuk-petunjuk yang diberikan Dari guru-guru Dan juga kalian mencari sendiri Maka Bapak berharap Kalian termotivasi Untuk bisa sukses Jadi kalian Miskin secara ekonomi Tapi mari kita yakin Ini bahwa kemiskinan itu bukan penghalang Untuk meraih sukses Yang keempat Mengembangkan interaksi Antara sesama warga sekolah Interaksi ini harus kita ciptakan dengan baik Dari hati ke hati Kita ciptakan sebab tidak ada kekerasan Kita jadikan sekolah kita adalah Sekolah ramah anak Sekolah yang betul-betul Bisa mengapresiasi Kelebihan teman-teman kita Bukan kekurangannya Jadi kekurangannya kita hilangkan Kita lupakan Boleh kita berikan solusi Tetapi nanti sekali lagi Bukan hanya kritik saja Solusi Problem solving Dan juga critical thinking Terus seimbang Kemudian berikutnya Kalian bagaimana bisa berinteraksi Dengan teman-teman Dengan Bapak Ibu guru Dengan pegawai Dan guru tamu yang ada ke sekolah Sehingga akhirnya Kalian berada di hatinya mereka Kalau kalian tak berada di hatinya Maka saya yakin Kalian akan menjadi orang Yang selalu diingat Dan ketika kalian perlu akses Itu akan diberikan akses Anak-anak semuanya Yang Bapak banggakan Materi MPLS tahun ini Memang tidak sebanyak tahun lalu Tetapi Tidak mengurangi makna Jadi sedikit Tapi padat Nanti pada tanggal 13 Juli Kalian akan mengikuti Daman-diaman pembukaan Untuk serentak Akan ada pidato Untuk dipaksa Pak Gubernur Untuk peladilitas pendidikan Terpinsip Bali Yang membuka acara secara resmi Kemudian yang kedua Kalian akan diputarkan Video profil sekolah Bapak mohon kalian Terlalu perhatikan Dengan sebaik-baiknya Bisa adalah Kalian akan diperkenalkan Dengan berbagai sumber daya Yang ada di sekolah Baik sumber daya Sarpras Sanak-sanak Sumber daya manusianya Dan lain-lainnya Termasuk program sekolah Sistem persekolahan Dan seterusnya Kemudian di hari kedua Itu adalah Yang kalian ikuti hari ini Yaitu arahan kepala sekolah Jadi saya Kegu Minan Sekolah Akan memberikan arahan Secara umum Tentang PLS ini Juga tentang Pisi-misi sekolah Dan juga tentang Hal-hal lain Yang berhubungan dengan Keberadaan Budi SMA Negeri Balimandara Anak-anak semuanya Di hari kedua Juga kalian akan mendapatkan Pengetahuan tentang narkoba Untuk diketahui Tetapi dihindari Karena ini sangat berbahaya Dan itu perlu kalian dapatkan Karena kalian sedang Masalah goyah-goyahnya Masa-masa betul-betul labil Kemudian yang ketiga Adalah Undang-Undang Lalu Lintas Ini sangat perlu bagi kalian Karena apa Ketelakaan di jalan raya Itu sudah sangat tinggi Akibat kelahian Kita tidak mati Atal Lalu Lintas Nanti kalian akan dapat videonya Cermati Matnai Dan pahami Anak-anak semuanya Pada hari ketiga Kami akan memutar kalian Memutarkan kalian Video tentang Testimoni Prekesi sekolah Dari kakak-kakak Untuk apa Kami tampilkan ini Anak-anak semuanya Ini kami tampilkan Untuk meyakinkan kalian OSMA Negeri Balimandara Itu memang Sekolah yang berkualitas Sekolah yang betul-betul Memberikan pendidikan Yang berkualitas Yang didasari oleh Ketulusan Keikhlasan Cinta dan Keisi Sayang Dari guru-guru Sehingga diharapkan Kalian bisa Berkembang maksimal Suatu saat Setelah kalian berhasil Diharapkan kalian bisa Memutar Status sosial Dan status ekonomi Keluarga Sehingga kalian tidak lagi Disebut orang miskin Tapi kalian orang sukses Yang bisa Merangkul anak miskin Untuk kalian kembangkan Menjadi tidak miskin Anak-anak semuanya Kegiatan BNS Nanti akan ditutup Tanggal 15 Untuk itu Sekali lagi Pak berpesan mohon Diikuti dengan Sebaik-baiknya Anak-anak semuanya Yang Pak banggakan Kita hidup ini Harus punya visi Demikian juga Tentang sekolah kita Visi sekolah kita Adalah To become the leading school In creating future leaders Artinya Pak Sekolah ini Mengemban Visi Menciptakan Pemimpin masa depan Kemudian lagi Pemimpin masa depan Pemimpin seperti apalah Apakah yang harus Kami bentuk di sekolah ini Pemimpin satu Yang visioner Yang punya jangkauan ke depan Kedua Pemimpin yang betul-betul Mengayomi Dalam arti Untuk hal-hal yang positif Kemudian pemimpin Yang betul-betul Tahu kondisi bawahan Pemimpin yang betul-betul Bisa mengapresiasi Mengakomodasi Kebutuhan bawahan Sehingga akhirnya Pollower-pollowermu nanti Ketika kalian jadi pemimpin Betul-betul Memberikan hubungan Yang luar biasa Pada kalian Dengan pemimpin apa Yang menjadi tujuan Organisasi yang kalian Pimpin Itu akan berkesin Itulah nanti Yang kami latih di sini Di Sama Bali Mandara Sehingga saat-saat Kalian siap Menjadi pemimpin Dimanapun Pada level apapun Nah-nah semuanya Untuk mencapai Visi itu Kita telah rumuskan Berbagai misi Yang kami sebut Bali B yang pertama adalah To build character Moral values Type skill Pilihan akademik skill Ini disini karakter Kita utamakan Karena apa Dengan kalian berkarakter yang baik Maka banyak orang yang akan Mengajak kalian Baik di bidang bisnis Di bidang pembelajaran Pergaulan Dan seterusnya Karena itu karakter itu Kami bentuk di sekolah ini Nanti dengan berbagai cara Dari hal-hal yang kecil Keliatannya sepilih Tapi itu bermakna Dan dituju Merupakan fondasi Yang sangat kuat Dalam rangka Kalian bentuk yang lebih besar Kemudian berikutnya Anak-anak semuanya Akademik skill pun Tidak kami lupakan Tidak kami sepilihkan Tetap kalian akan Diminah oleh guru-guru Yang kreatif Yang muda-muda Yang penuh semangat Tapi saya harapkan nanti Kalian bisa betul-betul Memperdayakan Kemampuan gurumu Sehingga kalian bisa Maksimal kemampuanmu Di bidang akademik Kemudian life skill Kalian juga akan dilatih Berbagai kekampilan Baik oleh guru-guru Maupun oleh orang kelamu Lewat kelas keluarga Dan juga oleh tamu-tamu Yang datang sekolah kita Lewat kelas inspirasi Di sana life skill-mu terasah Dan kalian yakin Bahwa kalian tidak akan Bisa hidup sendiri Dengan life skill ini Dan nanti kalian bisa Memberikan kontribusi Kepada teman-temanmu Sehingga kalian diajak Untuk berbisnis Berwirausaha Dan lain sebagainya Sehingga kalian bisa sukses Anak-anak yang semua Anak-anak yang saya hormati Yang itu adalah A To raise awareness About local and global issue Artinya apa? Kalian kami di sini Tidak menjadi orang yang ego Tapi kalian kami di sini Menjadi orang yang betul-betul Peduli Pertama peduli terhadap dirinya Terhadap keluargamu Dan terhadap lingkunganmu Di sekitarnya Kemudian pulau Bali Mulai Indonesia Dan juga dunia Kita tidak boleh bertepuk Sebelah tangan Semuanya harus kita Berikan dukungan Sehingga hanya kita bisa Bertahan hidup Demikian juga Anak cucu Dan berikutnya adalah To nurture leadership values Nilainya kepemimpinan Akan selalu kami latih di sini Pelan-pelan Perlahan-lahan Kami yakin nanti Pada bulannya Kalian tidak bisa berbicara Dalam rangka Untuk menyampaikan Inspirasimu Ilmumu Apa yang kamu inginkan Kepada teman-temanmu Tapi setelah kami di sini Saya yakin kalian akan bisa Bicara Berani berbicara Dan mampu menyampaikan Apa yang kamu punya Kepada teman-temanmu Yang terakhir adalah Intensif pemagangan Jadi kalian Kami akan carikan pengalaman Lewat kegiatan pemagangan Pertama ketika kalian tinggal di sekolah Kami akan latih kalian Untuk mengikuti kegiatan Community service Membantu penduduk-penduduk miskin Yang ada di sekitar sekolah Sehingga keperadaan sekolah dirasakan Kemudian kalian bisa Membantu anak miskin Selagi miskin Bukan menunggu kaya dulu Yang kedua ketika liburan Kalian akan mengikuti kegiatan Untuk magang di kooperasi Kemudian indomahat Dan lain sebagainya Tujuannya untuk apa Untuk betul-betul Kalian bisa bersosialisasi Menyadari bahwa komunikasi Itu sangat penting Etika itu sangat penting Anak-anak semuanya Sekolah ini punya mutu Yang disebut dengan Grade Apa grade itu? Pertama grade Nanti kalian bisa ditugaskan Untuk menjaga sekolah ini Biar tetap hijau Dan kemudianlah share Kalian tetap bisa berbagi Kalian tidak boleh ego Karena semuanya Setelah saya katakan depan Kalian tidak bisa hidup sendiri Bagikan ilmu Bantu teman-temanku yang kesusahan Kemudian care Peduli Kalian juga tidak boleh Tidak peduli dengan teman-temanku Karena kami harapkan Kalian disini bisa sukses bersama Bangsa ini tidak bisa maju Akibat segelinggir orang Tapi akan maju Akibat seluruh anak bangsa Yang betul-betul cerdas Dan berikutnya adalah Clean Rapikan Bersihkan sekolah ini Tidak mungkin orang lain Kesini bersihkan sekolah Dan yang ketiga Sehat Ini tepat sekali Dengan tepat sekali Dengan apa Ajaran pemerintah Apalagi dengan COVID-19 Nanti Ketika Kalian berada di rumah Sekarang tetap jaga kesehatan Dengan nami Mematuhi protokol kesehatan Demikian juga nanti Apalagi ketika di sekolah Itu akan betul-betul Didisiplinkan Dan utamanya Menutupkan disiplin Pribadi-pribadi Dan bisa mengingatkan Temannya yang Kadang-kadang Anak-anak semuanya Tujuan sekolah kita Yang pertama Karena sekolah kita Adalah SMA Jadi sekolah yang Tidak sekolah terminologi Sekolah yang Harus melanjutkan Maka tujuan sekolah kita Yang pertama adalah Menyiapkan lulusan Yang diterima 100% Di perguruan kiri Atau sekolah kedinasan Jadi kalian silahkan Disini Menggali ilmu Berlatih Dan seterusnya Sehingga kalian Tidak takut Untuk bermimpi Tidak takut Punya kita-kita Jadi menteri Jadi gubernur Jadi pengusaha Dan lain sebagainya Karena tugas kamilah Menyukseskan itu Silahkan Nanti kalian Terbetul kembangkan Tidimu disini Sehingga tujuan sekolah Kita yang pertama Bisa tercapai Yang kedua Melaksanakan Pembelajaran Sesuai dengan Standar protes Dan juga Pembelajaran Pembelajaran Yang dilakukan oleh guru-guru Ikuti dengan baik Saya yakin Kalian akan terbiasa Karena di awal Telah dilatih Kemampuan beradaptasi Yang ketiga Kurikulum sekolah Pertama menggunakan Sistem SKS Sistem semester Kalian bisa tamat Dua tahun Tiga tahun Tua empat tahun Kemudian akan Diperkaya Dengan SKS Pola baru Berikutnya Yang kelima Adalah Penilaian Nanti penilaian Disini juga Tidak lagi Berbasis kertas Anak-anak Tapi semuanya Adalah berbasis IT Kalian akan Ujian di doang komputer Dan soalnya Memang hot Higher order Tinggi Tidak lagi Menyebutkan Dan lain sebagainya Jadi betul-betul Kalian untuk Dilatih berpikir Menggunakan nalar Sehingga Terbiasa Berpikir Menggunakan Nalar Untuk mencahkan Permasalahan Kemudian yang Nomor 6 Kita semua Disini nanti Akan mengikuti Pendidikan Berbasis kesadaran Yaitu yang disebut Deni dengan Nama meditasi Kita semua Ikut Ini telah terbukti Mampu menurunkan Stres Mampu meningkatkan Daya ingatan Toleransi Jadi dengan Pendidikan ini Kita harapkan Nanti kehadiran Saya sekolah Betul-betul meningkat Sekarang kita targetkan 95% Yang ketujuh Karena menyiapkan Sarana perasaan Pemajaran Sehingga kalian bisa Belajar dengan Nyaman Jadi kami akan Terusaha Untuk melengkapi Fasilitas sekolah Tetapi harapan saya Fasilitas yang terhadap Tolong menjaga Sehingga Tetap bisa digunakan Dengan baik Dengan maksimal Dalam kondisi Bersih Kemudian yang ke delapan Kita akan menyiapkan Informasi Sekarang berbasis IT Jadi kita telah punya Program sitara Di sana semua Informasi sekolah Berbasis IT Tidak lagi pakai Kertas Kita sudah paperless Demikian juga kalian Nanti saya harapkan Sedikit-sedikit Mengurangi kertas Sehingga akhirnya kita Betul-betul bisa Efisien dan efisien Dan anak-anak yang terakhir Sumber pembelian sekolah Kita hanya dua Yaitu dari Dana Bos Provinsi Dan Bos Pusat Nah untuk itu Kalian sadari Karena kalian berasal dari Keluarga miskin Kami tidak memegayai Dengan orang tuamu Untuk itu saya mohon Kalau orang tuamu Punya kebetulan rezeki Tolong kamu Kemudian kalian Kalau dikasih bekal Juga tolong kamu Dan nanti kalian punya Uang awal tahun Untuk kuliah Minimal transport Untuk menuju Tempatmu kuliah Anak-anak yang saya banggakan Itu yang Perlu saya sampaikan Bagi arahan Pada kegiatan PLS ini Saya berharap Kalian semua Dikiatan dengan sebaik-baiknya Maknai Kemudian Kamu harus aktif juga Di masing-masing gerak Sehingga Kemampuan berkomunikasi Etika berkomunikasi Bisa kalian dapat Sekian Terima kasih Saya hidup dengan Barangu Santi Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!